Intro Ya selamat bergabung kembali di Halo Indonesia Pemirsa Nah karena di segmen bincang kali ini pembahasannya adalah lebih mengenai sejarah Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Loren Dulu waktu duduk di bangku sekolah termasuk anak yang suka dengan pelajaran sejarah gak sih? Wah justru itu sangat tergantung bagaimana cara dikemasnya nih di kol Kalau misalnya pelajaran terus hafalan gitu kayaknya emang sulit ya Tapi kalau diceritakan dengan tutor yang menyenangkan Pasti akan suka juga ya Iya seperti dalam film, storytelling dan lain sebagainya Nah tapi terlepas dari suka atau tidak Tapi sebetulnya pasti sebagian besar dari kita semua pasti bisa mengingat begitu ya Kalau negara Indonesia ini sebelum berdiri dulunya ya pulau-pulau yang ada di Nusantara itu dikenalnya Terdiri dari kerajaan-kerajaan yang jumlahnya cukup banyak dan memang tidak dalam rentang waktu yang sama ya Dalam waktu yang panjang dan juga terdiri dari kerajaan-kerajaan yang besar dan kecil gitu kan Dan itulah yang kemudian karena adanya bentuk penjajahan Kemudian merasa kalau nasib sepenanggungan gitu yang kemudian akhirnya mendorong Singkat cerita mendorong untuk berdirinya negara yang dikenal sebagai Indonesia ini Nusantara lah ya, tapi memang kalau bicara mengenai peran kerajaan nih sebagai embryo lahirnya Nusantara sebetulnya penting ya untuk dimunculkan kembali agar menjadi pengingat bagi generasi selanjutnya Kalau sebetulnya Indonesia adalah negara yang lahir karena keragaman agama, suku dan budaya ya Nah itu dia, semangat Bineka Tunggal Ika itu betul sekali Nah hal inilah yang memang menjadi landasan bagi pegiat sejarah yang tergabung dalam Adventure Documentary Festival yang berdiri di tahun 2013 Nah ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih sebenarnya bentuk kegiatannya Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Resmi berdiri pada tahun 2013, Adventure Documentary Festival atau ADF Memulai perjalanan dokumenter mereka di 34 provinsi di Indonesia Melalui ajang ADF Competition 2013 yang berhasil merangkul ratusan kreator muda berbagai genre Mulai dari film maker, fotografer, hingga komikus ADF memegang peran dalam melestarikan peninggalan sejarah Seperti bangunan, pusaka, kesenian, dan kearifan lokal yang ada di Nusantara Untuk kemudian, dihadirkan kembali dalam bentuk karya visual berupa film, foto, dan cerita bergambar Tahun 2015, ADF mulai fokus dalam menggarap program ekspedisi kerajaan Nusantara Dimulai dari ekspedisi kerajaan Mataram Kuno Yang menggandeng beberapa selebriti seperti Bucek Dep, Nadine Chandrawinata, dan Putri Pariwisata Perjalanan menelusuri jejak kerajaan Nusantara Bahkan berlanjut hingga ke tanah Eropa Tempat di mana rempah-rempah Indonesia banyak diperdagangkan Di tahun 2017, ADF bekerjasama dengan Festival Kraton Nusantara Sebuah wadah berkumpul bagi para raja dari seluruh tanah air Untuk menggarap film dokumenter yang mengisahkan tentang jejak kerajaan Cirebon dan Banten Sejak abad ke-13 hingga 16 Masehi Kedepan, ADF menargetkan untuk mampu mendokumentasikan seluruh jejak sejarah kerajaan Yang menjadi titik terang lahirnya Bineka Tunggal Ika Memang ya Dito, setiap jaman itu meninggalkan jejak Inilah yang disebut oleh tanda jaman Tapi tanda jaman adalah segala yang telah terjadi Namun mengarahkan kita ke masa depan Betul sekali, walaupun kita hidup di masa sekarang dan menyongsi masa depan Tapi sebetulnya masa lalu, sebagai bangsa yang besar kita gak boleh pernah lupa Nah sekarang di Studio Halo Indonesia sudah hadir Ibu Astrid Diana Savitri Selaku penggagas dari Adventure Documentary Festival Selamat datang Ibu Astrid Selamat pagi Terima kasih sudah hadir di studio Nah ini tadi menarik sekali ya Ibu ya Menggarap festival dokumenter yang memang pokok pembahasannya adalah sejarah Khususnya adalah tadi juga kerajaan-kerajaan di Nusantara Karena memang seperti yang kita ketahui bersama Di Indonesia Nusantara dulu dikenalnya memang banyak sekali kerajaan-kerajaan Nah mungkin boleh diceritakan dulu Awal mulanya kenapa terpikir untuk membuat dokumenter yang temanya adalah sejarah dan kerajaan Iya betul Kita sebenarnya ingin mempelajari yang namanya peradabannya Civilization Yang sekarang ini kok Sekarang kan eranya muslim ya Lebih banyak mayoritas muslim disini Kalau kita mundur ke belakang Rupanya awal kerajaan kita itu cenderung lebih pada ke Hindu-Buddha Seperti itu Nah itu bahkan di abad pertama sendiri sudah ada salangka negara Yang letaknya di area Banten sebenarnya seperti itu Jadi sebenarnya pusat peradaban kita itu ada di salangka negara Dan itu sudah dimulai dari abad pertama sebenarnya Maksudnya Hindu dan Buddha Kita harus tahu bahwa rupanya Yang mendatangi kita itu justru dari India dan Cina Saat itu India melalui Hindu-Buddha Itu adanya batara guru seperti itu ya Terus kemudian juga ada dari Cina itu ke arah Budhanya Seperti itu Jadi kenapa kemudian dari salangka negara juga ada taruman negara Yang berdiri dari abad keempat itu Dan ini menjadi membuka semakin wawasan Dan dari situ kemudian berkembang karena adanya perdagangan Kita sangat kaya sekali dengan kayu cendana Rempah-rempah Terus kemudian menyan Dan mereka seperti Kayu-kayu yang berbau wangi Wangi-wangian itu bahkan emas Dan itu yang menjadi daya tarik pengesah asing untuk datang ke kita Seperti itu Kemudian dengan berbagai budaya dan keragaman kekaya alam itu Muncullah yang kerajaan-kerajaan memang sudah ada dari zaman dulu ya Seperti itu Nah bagaimana kita memahami peradaban yang kian mulai berkembang itu Untuk disampaikan ke anak-anak Dan untuk mempelajari sejarah itu kan gimana caranya supaya nggak bosen Seperti itu Betul Tapi awal berdirinya sendiri nih Sebetulnya apa saja sih kegiatan yang mulai digeliatkan oleh teman-teman dari ADF Kemudian inisiatornya ini apakah dari pribadi atau justru dari pemerintah nih Bu Jadi sebenarnya seperti ini Pertama kita diawali dengan kota tua ya Kita melihat kota tua Jakarta awal Ternyata kota tua dulu itu sangat Mohon maaf tidak terurus Orang muda sekali buang air Apa namanya Kecil gitu ya Kita kalau lewat itu kok pesing ya Kayak gitu katanya kita mengangkat tentang pariwisata Seperti itu Bagaimana kita mau eksplor tentang sejarah kita Budaya kita Kalau ketika kita mau ke tempat wisata Seperti kota tua itu Berbau yang tidak Tidak terau Tapi sekarang menjadi sangat luar biasa Lebih bagus dan kita terus kempen Apa namanya Sosialisasikan untuk melestarikan kota tua Nah selanjutnya kita mengarah kepada kota tua yang Kemudian kita adakan kompetisi Seperti itu Supaya mereka membuat dokumenter-dokumenter Yang mana kalau menang kita bisa Tingkatkan pendidikannya itu kita kirim ke luar Seperti itu Oke baik tentunya nanti kita pengen tahu juga Sudah sebanyak apa karya-karya yang dibuat ya Terutama yang dokumenter tadi Dan melibatkan siap sebanyak apa orang-orangnya ya Saya tidak sendiri Ada rekan-rekan yang turut membantu Terutama juga ada Eric Rebarber itu dari Amerika Terus kemudian ada Erly Rahmawati Juga konsentrasi kepada ekonomi kreatif Seperti itu Kemudian ada Mas Gerson yang dari film dokumenter juga Kita sama-sama berpikir Sepertinya menelusuri sejarah itu Dengan konsep berpetualangan dokumenter Ini akan lebih tepat Oke kita tahan dulu Ibu ya Ini konsep belajar sejarah dengan petualang ini Pasti menarik sekali Pasti banyak sekali nanti akan bisa diceritakan Tapi sebelumnya kita jadah berikut ya Tetaplah di Halo Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!